Cukup banyak menerima hadis Nabi Muhammad Ada tujuh sahabat Nabi yang banyak menerima hadis Kategori banyak disini di atas ribu Ya, di atas ribu Dan yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahra wa Tawzi Yang itu mendapatkan hadis dari Nabi kurang lebih 5.384 hadis Langsung dari Nabi Padahal Abdullah al-Abdurrahman bin Sahra wa Tawzi Sebentar Karena dia orang termasuk orang yang baru masuk Islam Dia masuk Islam tahun 7 Hijri Nabi meninggal tahun 11 Hijri Hanya 4 tahun berarti dia bersama Nabi Tapi dia paling banyak Yang kedua sahabat yang paling banyak menerima hadis Adalah Abdullah bin Omar bin Faktor Anak dari sisi dari sini namun Faktor Al-Abdurrahman bin Sahra wa Tawzi Al-Abdurrahman bin Sahra wa Tawzi Ini Zeydina Sayyidatunan Akhisha Baru setelah Sayyidatunan Akhisha Baru Abdullah juta Allahu Abbas Dia akan dapatkan hadis Di posisi yang kelima Dia akan dapat Aku berapa? Yang ini 5384 hadis 384 hadis Kalau 1.680 hadis Kemudian Setelah itu Jadir Ada Jadir Ya hanya 1.400 Terakhir Syahid Al-Fudri Syahid Al-Fudri Itu hanya 1.168 Nah itu Syahid Al-Fudri Yang pernah mendapatkan Nanti sepaling banyak Kalau Banyak Tapi dia hanya Di bawah 1.800 600 Terakhir